Jadi kalian juga harus tahu teknik ngasih makannya Karena misalnya jangan sampai kalian ngasih makannya gini nih Kalau ngasih makannya kayak gini Pasti cuma ada beberapa ikan yang bisa dibilang Yang gede-gedenya tuh Yang kecil-kecilnya mah pada di pojok-pojok Pada di sana gitu Memang mereka usirkan secara dini Ini udah ada pembulingan nih di ikan cupang Jadi kalau bisa ngasih makannya disebar gini Kayak gitu Itu cara yang pertama Nah cara yang kedua adalah Lo kalau ngasih Kalau misalnya bikin ikan Sorry bikin ikan lagi Lo kalau misalnya bikin wadah tuh harus benar-benar kelihatan Ini kebetulan lagi Kebetulan aja nih lagi beragam Jadi kalau misalnya ada yang gede Jadi ini kan umur-umur sebulanan Umur-umur sebulanan Umur-umur mau ke dua bulan Nah ini ada yang gede-gede disini Boleh lo taruh langsung ke umur-umur yang udah masuk ke dua bulan Kenapa? Karena mereka jadi sebaya gitu Dan yang disini pun sama Kalau misalnya emang kalian rajin Yang kecil-kecil nih misalnya kayak gini nih Nah yang kecil-kecil kayak gini Pindahin aja ke umur yang sebelahnya Sama juga Ini kan sebenarnya umurnya udah masuk tiga bulanan Kalau misalnya ada yang kecil-kecil ya pindahin aja ke situ Biar nanti dia gak kalah makan gitu Jadi klasifikasi ukuran juga Penting banget buat pertumbuhan si cupang itu Jadi cupangnya itu gak kalah makan lah Kita bilangnya kayak gitu Apalagi ya setelah itu Kayaknya sih itu cukup lah Yang pertama Lo ngasih makannya tuh yang bener gitu ya Disebar kalau bisa Jadi Setiap sisi ada makanan Jadi si yang kecil pun Gak merasa terjajah Terus yang kedua Tadi yang gue bilang ya Lo klasifikasiin aja Walaupun ibaratnya satu Walaupun umurnya dua bulan Tapi kecil banget Pindahin aja ke sebulan Ke sebulan gede banget Pindahin aja ke dua bulan Kedua Kedua bulan gede banget Pindahin aja ke tiga bulan Tiga bulan kecil banget Pindahin aja ke dua bulan Atau gak ke sebulan Kayak gitu aja Jadi Mudah-mudahan Kayak begitu Bisa membuat Ikan yang rata sih Cuman kalau emang Ikannya kecil banget Dan kecil-kecil Eh dan kecil-kecil Dan Udah gak gede-gede ya Itu tadi gue bilang Balik lagi Karena ada juga Ikan yang cacat gitu Mau kita kasih makan Kayak gimana juga Kayak begitu aja ukurannya Oke Cukup sekian lah Materi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa teman-teman Tetap berdoa Tetap sehat Sama Tetap Jagain Keluarga kalian ya Assalamualaikum